Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT bertempa di Pendopo Agung Graha Wiratama di Jalan Merak 10 Kota Madiun mengadakan tasyakuran atas turunnya pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0001626.AH.01.07 tahun 2022 tentang Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT lahir dengan nama Pencak Sport Club pada tahun 1922 termasuk ke dalam Organisasi Masyarakat Tidak Berbadan Hukum atau Ormas Pada Parapatan Luhur tahun 2021 PSHT yang dilaksanakan di Padepokan Agung Madiun Maret 2021 lalu mengamanahkan pengurus pusat terpilih untuk membadan hukumkan organisasi ini R. Murjoko HW, Ketua Umum PSHT menjelaskan pengesahan Badan Hukum ini diharapkan seluruh warga PSHT tetap satu menjaga marwah persaudaraan yang saling menghargai satu dan lainnya Hal itu dilakukan baik internal SHT maupun kepada masyarakat luas Jadi tentunya dengan adanya Badan Hukum yang telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Republik Indonesia ini merupakan salah satu legalitas yang resmi yang diakui oleh pemerintah terhadap keberadaan Persaudaraan Setia Hati Terate Jadi pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum ini tentunya ya hanya kita Persaudaraan Setia Hati Terate yang berpusat di Madiun ini yang diakui oleh pemerintah Nah tentunya bagi saudara kami yang lain ya harus menghormati dan menyesuaikan karena ini adalah negara hukum ya apapun keputusan hukum adalah berupakan keputusan yang tertinggi daripada negara kita ini Badan Hukum tersebut menjadi legal formal secara kuat di pemerintah dan memenuhi persyaratan di Kesebang di seluruh Indonesia Selain itu tidak ada organisasi lain yang akan diakui pemerintah di semua tingkatan selain PSHT Sementara hak merek PSH Teratei kelas 41 untuk kegiatan olahraga pencaksilat dipegang oleh Is Biantoro selaku Ketua Dewan Pusat PSHT Kris Wanto, CTV, Madiun